Halo guys, ketemu lagi dengan saya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang batuk kronis yang disebabkan oleh gangguan pencernaan. Gejala utama asam lambung naik, biasanya munculnya rasa sakit sampai rasa panas terbakar di area perut, ulu hati, sampai ke dada. Namun ternyata, ada juga masalah gangguan pencernaan yang menyebabkan batuk terus-menerus atau batuk kronis. Nah, batuk yang disebabkan karena gangguan pencernaan ini ternyata tidak ada hubungannya dengan wilayah pernafasan kita. Karena ketika misalnya dironsen atau cek paru-paru, ternyata tidak ditemukan adanya penyakit di dalam pernafasan kita. Nah, mungkin teman-teman ada yang mengalami nggak batuk terus-menerus tapi setelah dicek di THT atau mungkin kita ronsen, tidak ada masalah di paru-paru kita. Batuk jenis ini biasanya dialami juga oleh para penderita GERD. Nah, sebelumnya kita harus tahu GERD itu gejalanya seperti apa sih? Jadi, gejala GERD itu penyakit asam lambung naik yang kumat sedikitnya 2 kali seminggu. Jadi, kalau misalnya teman-teman cuma jarang-jarang, mungkin karena salah makan gitu ya, itu berarti bukan GERD. Tapi kalau misalnya itu terus beruntun, bahkan minimal 2 kali selama seminggu, itu kemungkinan adalah gejala GERD. Meskipun para penderita GERD bisa mengalami batuk jenis ini, tapi nggak semuanya kok. Karena menurut penelitian, hanya 25% penderita GERD yang mengalami batuk kronis. Sisanya, yang 75%, biasanya mereka mengalami gangguan asam lambung atau asam lambung yang naik itu, tapi tidak ada rasa terbakar, seperti yang dialami oleh para penderita GERD. Lalu bagaimana cara membedakan batuk karena gangguan pernafasan dengan batuk karena gangguan lambung? Nah, mari kita lihat ciri-ciri batuk karena asam lambung ini. Nah, yang pertama adalah, batuk terjadi di malam hari atau setelah makan. Batuk terjadi saat penderita dalam kondisi berbaring, batuk tidak dipicu, merokok, atau minum obat terentu. Hasil lorongsen dada normal tidak seperti pada penderita asma atau masalah pencernaan lainnya. Nah, lalu bagaimana kok bisa sih asam lambung ini dapat menyebabkan batuk kronis ini? Nah, mari kita lihat ya. Ketika asam lambung naik ke tenggorokan atau esofagus, itu bisa menyebabkan batuk. Mungkin hal ini mengherankan bagi kita semua. Nah, bagaimana mungkin asam lambung dapat menyebabkan batuk kronis? Jadi, ketika asam lambung itu naik ke tenggorokan atau di esofagus ini ya, itu bisa menyebabkan batuk. Nah, batuk juga dapat terjadi sebagai mekanisme pertahanan alami tubuh untuk membersihkan saluran pernafasannya dari zat yang dianggap asing. Nah, asam lambung yang naik itu dianggap zat asing juga ya. iritasi dari reflux asam lambung yang ada di tenggorokan ini juga bisa menyebabkan batuk. Nah, asam lambung yang naik terus-menerus di tenggorokan kita bahkan sampai ke pita suara kita itulah yang disebut dengan laringyal, paringyal, reflux atau LPR. Nah, untuk LPR ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Nah, gejala LPR pada saat asam lambung naik inilah yang memicu terjadinya peradangan di area pita suara di tenggorokan kita yang menyebabkan batuk terus juga suara kita menjadi serak dan kerap kali itu kita berdehem ya kayak hmm gitu dan juga ada seperti ada yang menyangkut di tenggorokan kita. Nah, untuk mendiagnosis apakah batuk yang kita alami adalah karena pencernaan atau karena pernafasan sebenarnya kita dapat melihat dari diagnosa dokter yang kita datangi ya misalnya ketika di dalam pernafasan kita tidak ada masalah apapun nah, kemungkinan masalahnya terjadi di area pencernaan kita. Nah, biasanya apa yang dilakukan? Nah, biasanya penderita itu disarankan untuk melakukan pemeriksaan endoskopi ya di bagian atas ya dan melakukan pengecekan kadar keasaman di esophagus kita sini. Biasanya dokter kalau pengen tahu nih beneran karena asam lambung nah, dokter itu juga ngasih obat asam lambung tertentu untuk melihat kalau misalnya ketika kita minum dan setelah kita minum rutin ternyata batuknya nggak muncul lagi nah, biasanya disebabkan memang karena dari gangguan asam lambung atau gangguan pencernaan kita. Nah, selain dari obat-obatan dokter kita juga dapat mengatasi batuk karena asam lambung ini dengan beberapa cara yaitu yang pertama, kita dapat menjaga berat badan kita untuk supaya berat badan kita menjadi ideal jadi, mengurangi tekanan pada perut lalu, stop merokok makan secara perlahan dan hindari makan berlebihan tidak langsung berbaring setelah makan tidur dengan posisi sandaran kepala lebih tinggi nah, selain itu biasanya para penderita harus menghindari beberapa makanan dan minuman yang dapat memicu akan asam lambung yang naik itu seperti alkohol, kafein, gorengan, makanan berlemak asam, dan pedas nah, mungkin teman-teman mengalami gejala yang sama ya batuk terus-menerus diminum obat batuk tapi tidak kunjung sembuh mungkin ke dokter THT atau periksa rongsen tapi tidak ada masalah di area pernafasan nah, kemungkinan dari asam lambung yang naik tanpa kita sadari dan ingat tadi, menurut survei ya yang mengalami batuk kronis karena asam lambung ini itu 75% bukan karena gejala GERD nah, yang gejala GERD yang tadi 25% yang ada rasa panas membakar ya itu biasanya kita langsung tahu oh iya, karena lambung kita bermasalah tapi kalau orang-orang yang tidak mengalami rasa panas terbakar itu nah, itu yang agak susah jadi, lakukan seperti apa yang tadi saya beritahu ya nah, semoga teman-teman yang mengalami batuk terus-menerus batuk yang nggak enak mengganjal, gatel di pada malam hari secara khusus ya mengganggu tidur kita nah, itu semoga teman-teman bisa cepat sembuh nah, sampai ketemu lagi dalam video selanjutnya bagi teman-teman yang pengen ada sesuatu hal yang ingin dibahas teman-teman dapat komentar di kolom komentar jangan lupa like dan subscribe video ini sampai jumpa dalam video selanjutnya